Perda Hewan Ternak No. 23 Tahun 2007 di Kabupaten Sarolangun dinilai tidak ditegakkan. Hal ini terlihat dari banyaknya kerbau yang secara beruntut melintasi jalan lintas Sumatera setiap harinya. Akibatnya pengendara pun nyaris tertabrak. Masyarakat Kabupaten Sarolangun direzakan dengan berkeliarannya hewan ternak kerbau di jalan raya pada siang hari yang kerap nyaris menimbulkan kecelakaan pada pengguna jalan. Muhammad Rohit, salah seorang warga Sarolangun menyebutkan dirinya nyaris ditabrak kerbau saat melintasi jalan lintas Sumatera di Kelurahan Gunung Kembang dan Sarolangun Kembang. Beruntung Rohit dapat menghindar dari kompoyen kerbau yang melintasi jalan lintas tersebut. Rohit menjelaskan pemerintah Kabupaten Sarolangun melalui instansi terkait harus segera menertipkan ternak yang berkeliaran di jalan raya tersebut. Agar pemilik hewan ternak agar tidak melepaskan hewan ternak mereka. Menurut Rohit, memasuki tahun 2022, kecelakaan sering terjadi karena kendaraan menabrak ternak di jalan lintas Sarolangun. Untuk itu warga berharap masalah ini bisa segera ditertipkan. Jadi saya kan lewat kerbau itu menanggung sekali. Saya harap pemerintah dapat memberikan bawaan terhadap pemerintah tersebut. Terutama sempusisi. Karena selain mengganggu jalan, mengganggu jalan juga kan. Nah, kerbau itu menanggung jalan, kita bisa menemukan kecelakaan. Jadi mas hampir ketabrak, boleh melihat aja. Hampir ketabrak mas ya. Hampir ketabrak tadi ya. Peraturan yang ketat terhadap pemilik ternak sebagai upaya menertipkan hewan ternak sesuai perda hewan ternak nomor 23 tahun 2007. Selamat Riyadi, Jek TV, melaporkan. Selamat menikmati.